musik Hujan teras yang turun Senin sore 28 Desember mengakibatkan dua desa yang ada di Kecamatan Sekar diterjang banjir bandang Dua desa tersebut yakni desa Myono dan desa Sekar Banjir bandang selain mengenangi jalan juga menerjang area kebun dan sawah serta rumah warga Dilansir dari blog bujonegoro.com Salah satu warga desa Myono Seswantu mengatakan Desa Myono bisa dikatakan jadi langganan banjir jika musim penghujan tiba Banjir sendiri terjadi sekitar pukul 3 sore setelah sebelumnya hujan teras mengguyur wilayah selatan Kabupaten Bujonegoro, Jawa Timur Terpisah, Juni Setiawan warga Dusun Gerencengan desa Sekar menjelaskan Setiap musim hujan tiba seperti akhir tahun ini, Dusun Gerencengan juga menjadi langganan banjir ketika hujan teras turun cukup lama Banjir di Dusun Gerencengan selain meredam tanaman jagung juga masuk ke rumah warga Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah PBBD Kabupaten Bujonegoro Saat dikonfirmasi blog bujonegoro.com terkait jumlah desa dan rumah warga yang terdapat banjir Belum menerima adanya laporan bahwa di Kecamatan Sekar diterjang banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah PBBD Kabupaten Sebelumnya pada minggu malam, 22 Desember, dua desa terendam banjir akibat ruapan sungai yang tak mampu menampung depit air dari hujan teras yang turun saat itu Dua desa yang terendam banjir pada minggu malam yakni Desa Ngumpak Dalem Kecamatan Dander dan Desa Bangilan Kecamatan Kapas Di Desa Ngumpak Dalem banjir mengedangi perumahan BTN setidaknya ada 133 kepala keluarga di 3 RT yang terdampak Sedangkan di perumahan Puri Regensi ada 95 rumah warga yang terdampak di 3 RT Di Desa Bangilan banjir mengedangi 5 hektare sawah dan sekolah dasar Selain itu setidaknya ada 707 rumah warga di 10 RT yang terdampak banjir akibat ruapan sungai Terima kasih telah menonton!